Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Samsudin menyatakan dukungannya untuk pasangan Cagup-Cawagup, Jakarta, nomor urut 01, Ritwan Kamil dan Suswono. Menurutnya, RK Suswono merupakan sosok tepat untuk memimpin Jakarta. Hal itu disampaikan usai menerima kunjungan Ritwan Kamil di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Din menuturkan soal pengalaman Ritwan adalah sefigur yang lengkap, yaitu politikus Partai Golkar yang pernah menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, dan memiliki riwayat membangun kota-kota besar di dunia. Ritwan Kamil sudah pernah menjadi alih tata kota yang bertugas membantu dua gubernur Jakarta terdahulu, yaitu Sutiyoso dan Fauci Bowo. Toko yang pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia itu menuturkan banyak pesan yang dia sampaikan untuk Ritwan Kamil. Kami sekeluarga bersyukur kehadiran Allah SWT dan bergembira mendapat kunjungan si Ratu Rahim dari calon gubernur DKI Jakarta, Bang Ritwan Kamil. Saya sudah kenal beliau sejak lama, sehingga secara relatif mengetahui kapasitas beliau. Dan saya menyimpulkan Bang Ritwan Kamil dan pendampingnya, Bang Susmono, tepat untuk memimpin Ibu Kota Jakarta. Baik karena visinya, mimpi, dan keinginannya itu cocok dengan apa yang diharapkan oleh rakyat dan masyarakat Ibu Kota Jakarta. Yang kedua, pengalaman panjang beliau, baik memimpin Kota Bandung, memimpin Provinsi Jawa Barat, dan juga ada pengalaman internasional. Ini penting bagi seorang pemimpin Ibu Kota Jakarta. Yang ketiga, komitmen dasar menyakitkan sikap dari seorang pemimpin di Ibu Kota Jakarta ini perlu kuat sekali. Karena inilah kota yang menjadi pertemuan berbagai agama, suku, profesi, arus politik. Maka memerlukan seorang gubernur yang mumpuni dan punya kecindurungan untuk berkomunikasi. Ringkasnya, saya sebagai warga Jakarta, sebagai sahabat beliau yang sudah kenal lama, memberikan dorongan dan dukungan kepada Kang Emil, Bang Emil, dengan pendampingnya Bang Susmono untuk memimpin Ibu Kota Negara kita ini. Dan saya iringi dengan doa, semoga niat baik beliau, apalagi yang didukung oleh Ibu Bunda tertinta tadi menjadi kenyataan. Sementara Rituan Kamil merasa bahagia karena mendapat sambutan hangat dari toko besar sekaliber Dinsamsuddin. Dia bersyukur toko Muhammadiyah itu mendoakan dan mendukungnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Berarti pertama mendapatkan limpahan rezeki diterima silaturahmi di tempat yang istimewa ini. Yang kedua, Alhamdulillah dapat rezeki tambahan disebut sahabat oleh Prof. Dinsamsuddin, diberi dorongan dan didukung tadi berkali-kali menyampaikan. Mudah-mudahan ini menguatkan semangat kami di sisa waktu, karena pada akhirnya kami ingin mencintai negeri ini dengan mengurusi masyarakat, dengan inovasi-inovasi, dengan hal-hal yang relevan lima tahun mendatang. Tapi butuh dukungan dari segenap pihak. Beliau tentu sudah luar biasa, sosok dari toko Muhammadiyah secara nasional, toko agama secara internasional, juga masih berkenan menjadi toko lokal di wilayah. Sehingga pesan-pesannya dari skala tentang demokrasi, kemajemukan, sampai air pump juga tetap pasti saya perhatikan. Karena pada dasarnya, saya selalu bilang, membangun Jakarta itu setengahnya ide pemimpin, setengahnya ide masyarakat. Setelah itu kita janjian membuat cetak biru, membangun wilayah ini lima tahun ke depan. Saya hanya menyampaikan, semua calon juga bagus-bagus, tapi perbedaannya, kami ada pengalaman internasional, pengalaman mengurusi Jakarta sebagai tim ahli gubernur, mengurusi wilayah, 50 juta. Kalau itu dirasa akan mempercepat kemajuan Jakarta, ya mudah-mudahan kamilah yang dipilih oleh masyarakat, kira-kira begitu. Dan sekali lagi saya aturkan terima kasih, mudah-mudahan lewat media, masyarakat umum, khususnya keluarga besar Muhammadiyah juga bisa berkenan. Apalagi saya lulusan Muhammadiyah ya, TKN-nya kan Aisyah. Dan mudah-mudahan ada sedikit faktor penguatan. Anak Muhammadiyah, orang tua NU, anggap lain. Saya kira hidup, terima kasih. Selamat menikmati.